Mengapa seseorang itu terlalu mudah membuang-buang waktunya ya? Meskipun orang tidak akan suka atau tidak senang kalau mendapati dirinya telah membuang-buang waktu dengan percuma disengaja atau tidak disengaja. Orang mudah membuang waktu, cenderung membuang-buang, itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, adalah karena kita sering tidak sadar pada saat membuang waktu itu. Sehingga yang namanya tidak sadar, ya sudah begitu saja waktu terbuang. Yang kedua adalah ya karena memang amat mudah membuang-buang waktu itu. Karena begitu mudahnya membuang waktu, maka cenderung kita membuang-buang waktu kita, baik disadari atau tidak disadari. Bisa saja 24 jam sehari yang kita miliki ini berlalu begitu saja dengan tidur seharian, maka tidur itulah yang kemudian membuang-buang waktu kita. Ada beberapa contoh membuang-buang waktu yang biasanya kita lakukan. Pertama, ketika dua kali kita melakukan kesalahan yang sama karena lupa kapan pertama kali melakukannya. Itu kan membuang waktu kita. Mestinya kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua adalah, misal, rencana hari ini yang kita miliki hanya terpenuhi sebagian dan tidak tahu apa sebabnya. Itu juga membuang waktu kita, yang mestinya semua rencana kita ini bisa terlaksana. Yang ketiga, apapun yang terjadi hari ini hal itu kita anggap hasilnya baik-baik saja, atau bahkan hasil dari yang kita lakukan hari ini itu yang terbaik. Sehingga kita tidak terdorong untuk menggunakan waktu yang kita miliki itu membuat hasil kerja kita lebih maksimal. Yang ketiga, misalnya, daftar pekerjaan yang harus kita selesaikan ternyata semakin panjang. Itu artinya kita sedang tidak menyadari bahwa, ada banyak waktu yang terbuang karena ada banyak pekerjaan kita yang belum selesai, yang mestinya sudah selesai. Kenapa banyak pekerjaan yang mestinya selesai tidak selesai? Karena banyak waktu yang terbuang. Nah, gejala-gejala ini berhubungan dengan bagaimana kita mengelola diri kita. Dalam jangka waktu yang pendek mungkin kita berhasil tanpa perlu melakukan pengelolaan diri secara serius. Tapi dalam waktu panjang, dalam jangka waktu yang panjang, kita akan mendapati muncurnya masalah-masalah yang serius akibat banyaknya waktu yang terbuang yang mestinya kita bisa gunakan.